Hai hai halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia Tentu saja permainan ini cukup banyak dirugas oleh kawan-kawan semuanya Yaitu permainan antara Manus Carlsen menghadapi Stockfish Dan ini adalah Stockfish terupdate teman-teman dan Manus Carlsen menghadapinya saat umur 30 Sebelumnya, kita sudah membuat grup telegram untuk berdiskusi catur Bagi anda yang tertarik, silahkan join Linknya akan saya buat di kolom deskripsi atau di pin di komentar Dan penasaran bagaimana permainannya? Simak terus di Catur Talk Indonesia Baiklah teman-teman, disini Stockfish putih memulangkan dengan E4 dan dibalas E5 Kuda ke F3, kuda ke C6, dan gajah ke B5 Roy Lopez, biasanya juga dengan Berlin atau tidak Morpid Defense Disini dilakukan gajah ke B4 Ini pertahanan ala pin Dan Stockfish merespon dengan C3 langsung mengusir gajah Gajah ke A5, dan kuda ke A3 Dimana dapat bermaneuver ke depan menjebak gajah Sehingga gajah langsung mundur ke B6 Disini Rokade, kuda baru ke F6 mengancam pion Tanpa menyelamatkan pion, Stockfish memainkan dengan D4 Dan disini manuskalsan Rokade Sebelumnya apabila saya akan menunjukkan cukup detail kepada anda Kuda langsung memukul pion yang terlihat gratis ini Maka jelas benteng ke E1 Apa yang harus dilakukan? Ada dua opsi yaitu kuda mundur atau disupport dengan pion Yang pertama apabila kuda mundur Maka jelas pion memukul pion Lihat teman-teman, kuda ke G4 Maka menteri ke A4 Mengancam juga kuda Kuda memukul pion ini Maka jelas gajah ke E3 Lihat, menukarkan gajah Dan disini kuda terjebak Jelas bahwa putih sangat unggul Mungkin ada juga yang bertanya Bagaimana bang jika di posisi ini gajah yang memukul skak Maka raja ke H1 Gajah memukul benteng Disini menteri memukul kuda Dimana kedepan juga mengancam Pion disini juga gajah sedang terancam Gajah mencoba menyelamatkan diri Maka menteri memukul pion mengancam benteng Benteng ke F8 Gajah ke G5 Dan ini cukup powerful Kuda menutup Benteng ke F1 Gajah menyelamatkan diri ke B6 Maka kuda ke D4 Ini ancaman skak mata bisa dicegah kedepan Apa yang harus dilakukan? Misal kita ambil langkah sembarang A6 Maka jelas kuda ke E6 Menteri akan hilang Karena apa? Pion ini sedang di jebak Atau dipin oleh gajah Maka pion ini menerima tidak mungkin Karena benteng atau menteri Memukul benteng skak mata Oke Dan bagaimana jika di dalam posisi ini Gajah yang memukul kuda langsung Maka pion memukul kembali Lihat Tetap ancaman yang sama C6 Yaitu juga langsung Menghindari pinan ke depan Maka disini kuda ke C4 Lihat teman-teman Langsung ancaman skak mata Sehingga D5 Membuka aksi menteri Melindungi Mengontrol peta ini Dan pasan teman-teman Dan jelas kuda akan hilang ke depan Karena apa serang dipin Apabila pion mencoba memukul gajah Maka pion memukul kuda Dan lihat teman-teman Memforking ke depan Dan menteri akan bangkit ke depan Apabila pion tidak dipukul teman-teman Jelas disini signifikan Bahwa putih sangat onggul Dan kita kembali Kita akan melihat lebih dalam Dan bagaimana bang Jika di posisi ini Pion ke D5 Men-support kuda Maka jelas kuda Akan memukul pion pusat Lihat teman-teman Rokhadi saat ini Kuda memukul kuda Pertukaran Gajah memukul pion Mengancam benteng Benteng ke B8 F3 saat ini Kuda mundur Dan gajah memukul pion Lihat teman-teman Disini Cukup banyak kompensasi Yang didapatkan oleh putih Untuk itulah Kita kembali Sehingga di posisi ini Manus Carlsen langsung Rokhadi terlebih dahulu Lalu dilanjutkan pion Memukul pion Mengancam kuda Kuda memukul pion pusat Menteri ke D5 Mencentralisasi menteri Juga mengancam kuda Kuda menyelamatkan diri Mundur ke C5 Dan kuda ke C4 saat ini Kuda ke E7 Mengancam menteri Menteri mundur ke D1 Pion ke C6 Mengancam gajah Gajah mundur ke A4 Dimana ke depan juga Dapat bermanoeuvre Sehingga hitam langsung Memukul gajah Menteri memukul kembali Gajah ke C7 Disini mengancam pion ke depan Kuda ke D6 Langkah yang cukup menarik Bagaimana stockfish bermain Gajah memukul kuda Pion menerima Juga mengancam kuda Kuda ke D5 Lalu menteri ke G4 Kita lihat teman-teman Ancaman ke depan Mungkin Gajah dapat aktif Ancaman skagmat Sehingga F5 Terlebih dahulu Supaya dapat membuka ruang ke depan Bagaimana menteri Disini menteri mundur Lalu menteri ke F6 Dan C4 Saat ini Mengancam kuda Kuda mundur C5 Kuda kembali Dan gajah ke G5 Kita melihat bagaimana Pola bermain engine Disini mengorbankan pion Dan diterima oleh hitam Benteng ke I1 Saat ini Langsung menguasai file terbuka B6 Masih dilanjutkan Mungkin mengaktifkan gajah Juga menawarkan Pertukaran pion Dan disini Gajah ke I7 Langsung mengancam benteng Benteng ke I8 Dan disini Menteri memukul pion Dimana ke depan Dapat disupport Ancaman Yang cukup berbahaya Sehingga G6 Maka menteri ke G5 Menteri ke G7 Dan kuda ke I5 Mensentralisasi kuda Teman-teman H6 Mengancam menteri Menteri ke H4 H5 Dan benteng GD1 Mengancam kuda ke depan Pion memukul pion Pertukaran Dan menteri ke G5 Saat ini Dua kali mengancam Sehingga Raja ke H7 Mencoba Men-support pion Benteng Memukul Kuda Langkah yang cukup berani Bagaimana perhitungan Stockfish ke depan Pion menerima tentunya F4 Saat ini Mendorong pion ke depan Menteri ke H6 Dan menteri ke F6 Tidak menerima Pertukaran menteri Benteng ke G8 Dan kuda ke F3 Bermanufor ke depan Menteri ke G7 Menteri ke H4 Tentunya tidak menerima Benteng ke G8 Lalu F5 Saat ini Apa yang harus dilakukan Disini raja ke G8 Teman-teman Apabila dicoba Dipukul pion ke G8 Menteri ke G8 Menteri ke G8 Raja berpindah Raja berpindah gajah ke F8 Disini cukup unggul Kedepan Benteng dapat aktif Untuk itulah Teman-teman Masih dicoba Kita kembali Ke partai aslinya Dimana di dalam posisi ini Raja ke G8 Dilanjutkan dengan F6 Saat ini Memforking Teman-teman Kedepan Menteri ke H8 Menteri ke G5 Raja ke H7 Men-support pion Dan disini Kuda ke I5 Menteri ke G8 Men-support pion Dan F7 Saat ini Memforking Dan masih dilanjutkan oleh Hitam gajah ke B7 Maka pion Memukul Menteri promosi Pertukaran Dan setelah Benteng ke F1 Disini juga Manus Carlson menyerah Karena apa Benteng ke F8 Ditukarkan tentunya Dan kita lihat teman-teman Menteri akan memukul Pion skak Raja ke H8 Benteng memukul Benteng skak Luar biasa Bagaimana kekuatan Stockfish Dan kita lihat juga Elorating Sangat jauh berbeda Dan semoga permaini Bermanfaat Untuk kita semuanya Dan menginspirasi bagi kita Di dalam bermain catur selanjutnya Dan ke depan juga Kita akan meng-update Permainan terbaru Tata Steel Master Teman-teman yang akan dimulai Silahkan subscribe Tekan notifikasinya Sehingga Anda tidak Ketinggalan informasi selanjutnya Salam catur talk Indonesia Sampai jumpa Di video berikutnya Keep sharing And keep loving Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax